musisi asal Indonesia Cahyadikam atau Eki tengah berjuang di ajang The Voice Romania 2022 sebelumnya Eki telah memenangkan ajang All Together Noong di Italia pada tahun 2020 lalu Eki saat ditemui di kawasan sama besar Jakarta Pusat sebelum mengikuti ajang pencarian bakat mengaku bahwa pekerjaan dahulunya adalah seorang pengamain jalanan di Jakarta dan Italia dia tidak menyangka bisa memenangkan ajang lomba bernyanyi di Italia dan bisa berkarir di negeri pizza tersebut rencananya dia ingin mewujudkan visinya yaitu memberikan kesempatan serta mendorong dan memberikan motivasi kepada para musisi jalanan agar karya mereka juga diapresiasi oleh masyarakat kembali ke Indonesia? Well di Italia sebenarnya aku menutis karya juga disana dan lumayan lumayan sekarang sedang menjajahkan karir aku juga di Italia terutama di Italia dan juga sekarang aku sudah mengikuti ajang The Voice Romania sekarang ini baru aja minggu lalu aku sudah blind audition dan lolos kebetulan juri-jurinya empat-empatnya berputar The next bulan November aku akan balik lagi untuk next stage berikutnya dan aku balik lagi ke Indonesia karena aku ingin I don't know aku pengen sekali pulang ke Indonesia dan I want to bring legacy in here di negaraku karena aku WNI aku warna negara Indonesia dan aku why not kenapa aku gak pulang gitu kenapa aku balik lagi kemarin aku pengen visi misi aku tuh aku pengen sekali bring legacy ke teman-teman musisi di Indonesia terutama musisi jalanan karena aku berawal dari musisi jalanan karena aku dulu kecil pun aku dulu aku masih kecil aku ngamen aku ngamen dan aku tahu gimana rasanya sebagai pengamen di Indonesia dan disini banyak sekali talenta-talenta yang bener-bener-bener extraordinary di Indonesia itu terutama pengamen-pengamen aku pengen I want to make them show gitu pengen buat mereka lebih dilihat gitu di masyarakat dan itulah sekarang misi misi aku adalah untuk balik ke Indonesia adalah untuk bring legacy ke teman-teman musisi jalanan di Indonesia nantinya berkarir di Indonesia juga atau menutup di Indonesia atau di Indonesia ke depan seperti itu? untuk kemainan, untuk bisa dua-duanya gimana, kenapa enggak gitu pengen isi dua-duanya gitu di Indonesia juga dan di Eropa juga jadi aku gak lepas juga karir aku di Eropa jadi target aku sih aku pengen berkarir di Indonesia dan juga di Eropa jadi ayah jadi kotanya jadi kotanya sudah